Berkeliling gitu, berkeliling yaitu menghadiri Majlis Taklim Mudah-mudahan Kang Wawan, Kang Saro dan Kang Jumanto semoga dilancarkan Ya Kang Jumanto, mohon maaf ya, saya ingin bertanya karena Kang Jumanto ini kan sudah serotrohim ke Ibu Duriat ya Kang Jumanto dari Bekasi bertiga dengan Kang Jumanto, Kang Sahrul, dengan Kang Wawan Menurut Kang Jumanto itu, Ibu Duriat itu gimana secara penilaian Kang Jumanto? Begini Kang, jadi ketika saya datang silaturrohim ke Ibu Duriat Ketika beliau mengatakan bahwa beliau tidak bisa melihat matanya Dari situ saya sudah merasakan keikhlasan beliau untuk mendoakan kita semua Dari situ saya sudah bisa merasakan keikhlasan beliau untuk mendoakan kita ini Dan itu juga terlihat dari banyaknya teman-teman juga cerita ya kan Bahwa beliau-beliau juga merasakan seperti itu Berkat doa-doa dan keikhlasan dari Ibu Duriat Insya Allah ini juga kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain Dan monggo gitu Emang sepengalaman saya gitu Kang Jumanto ya Yang mana banyak orang yang ingin diantar sama saya untuk serotrohim ke Ibu Duriat Ya intinya minta dibantu doa ya Sepengalaman saya itu yang mana orang-orang yang datang ke Ibu Duriat itu ingin dibantu doa Dalam urusan seperti urusan apa ya Kelancaran rizki ya Maupun pengasihan maupun ingin mendapatkan jodoh Itu sepengetahuan saya Alhamdulillah semuanya itu terkobol semua gitu Amin Terkobol semua Bang Jumanto Amin amin Kang Karena yang tadi itu kata Kang Jumanto itu Jadi saking kesabarannya dan keikhlasannya Ibu Duriat Yang mana Ibu Duriat itu tidak bisa melihat dari sejak bayi ya Iya Bahkan beliau pun biarpun tidak melihat Beliau pun ketalar beberapa baju Al-Quran Subhanallah Bahkan puasa Senin Kemisnya pun sangat rajin beliau itu Subhanallah Sangat rajin Yang merasakan sama Kang Jumanto semenjak Kang Jumanto didoakan Dan meminum air doa dari Ibu Duriat Itu bagaimana Kang Jumanto? Subhanallah Subhanallah itu terjawab semua Dan saya merasakan Merasakan ya Cuman saya disini tidak bisa berkata-kata ya Cuman memberikan tahu bahwa saya sudah merasakan itu aja Merasakan hikmah dari doa Ibu Duriat ya Merasakan hikmah daripada doa-doa dari Ibu Duriat Subhanallah Karena tidak etik kalau diceritakan ya Tidak etis Tidak etis saya ceritakan Karena ada tujuan pribadi Jadi silakan saja untuk rekan-rekan ya Saya hanya bisa berbagi di situ ya Kang Sarul gimana Kang Sarul? Ya idem Menurut Kang Wawan gimana? Masalah Ibu Duriat itu Yang diketahui dan yang dirasakan oleh Kang Wawan itu Itu menurut saya ya Iya Ibu Duriat itu orangnya Mendoakan dengan penuh keikhlasan Iya Biasanya kalau orang tidak melihat itu kan Dia sudah tidak melihat dunia Iya Pasti doanya ikhlas Iya Jadi intinya tidak terlalu banyak maksiat ya Karena awalnya maksiat itu kan Awalnya itu dari penglihatan mata kan ya Iya Dan Sesuai juga lah Sesuainya karena Ibu Duriat itu seorang wanita soleha Yang mana beliau itu Biarpun mempunyai kekurangan Tidak bisa melihat sejak bayi Tapi beliau itu sangat rajin Melaksanakan ibadah sunnah Yaitu puasa senen kemis ya Bahkan rencana beliau itu seumur hidup Melaksanakan puasa senen kemis itu Bahkan beliau pun ketelar beberapa paju Dan waktu sehari-harinya itu Diisi selalu mencari ilmu pengajian ke majelis-majlis tali Makanya ke Ibu Duriat itu rata-rata orang kebanyakannya sore Karena pagi itu Ibu Duriat selalu Berkeliling gitu Berkeliling yaitu menghadiri majelis ta'lim Mudah-mudahan Kang Wawan Kang Sarul dan Kang Jumanto Semoga Dilancarkan segala urusannya oleh Allah SWT Amin ya Rabbah Amin Amin